Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Alhamdulillah, malam ini saya baru saja selesai Mewakili Perikatan Nasional Terutama Perikatan Nasional lagi kita Membuat satu laporan polis terhadap Betul Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia Laporan polis ini kita buat Berdasarkan kenyataan beliau dalam sidang media semalam Yang mengatakan Kampen Pilihan Daya Perikatan Nasional ini GBIE Menggunakan dana perjudian Sudah tentu tuduhan ini satu tuduhan yang berat Tidak berasas Berusuh fitnah serta berniat jahat Sepatutnya sebagai seorang Perdana Menteri Apabila baru saja Mengangkat supah Tumpuan yang perlu beliau berikan adalah Soal menyesaikan masalah rakyat Dan juga masalah ekonomi negara Tetapi saya melihat Beliau lebih berminat Untuk menumpukan kepada Soal-soal menyerang Busuh politik beliau Terutama sekali daripada Perikatan Nasional Jadi saya tak nampak Apa agenda Anwar Apa fokus Anwar Dalam soal nak Melisaikan masalah negara Ataupun rakyat ini Sebaliknya beliau menumpu Menyerang kita secara Membabi buta Jadi kita bertindak Atas fitnah tersebut Dan kita buat laporan polis Dan ini adalah rekod pertama Dalam dunia Perdana Menteri yang baru saja Mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Telah dibuat laporan polis oleh rakyat Jadi kita boleh nilai sendirilah Keperibadian beliau Yang kononnya Seorang yang telus berintegriti Dalam masa yang sama Saya juga nak Bertanya soalan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim Kalau beliau boleh melabelkan kita Perikatan Nasional Menerima dana Daripada syarikat perjudian Untuk urusan Kempen pilihan daya Dato' Sri Anwar Kenaikah seorang insan Yang bernama Dato' Nala Karupan Saya nak tanya Anwar Ibrahim Dia kenal atau dia buat-buat tak kenal 20 tahun lebih Sebelum beliau Naik menjadi Perdana Menteri ini Tahun 90 90-an Beliau adalah kawan baik Kepada seorang Toker Judi Iaitu Magnum Syarikat Magnum Dan kawan itu namanya Dato' Nala Karupan Jadi saya nak ingatkan Anwar Ibrahim Mungkin beliau dalam keadaan nyanyuk Sebab umurnya pun dah sudah 75 tahun Dia lupa kawan baik dia itu Adalah Dato' Nala Karupan Toker Judi Magnum Jadi sebelum Anwar nak label kita Perikatan Nasional ni Dengan tuduhan jahat Kononnya kita mendapat Dana daripada Syarikat Judi Saya rasa lebih baik Dato' Nala Karupan Cermin mukanya sendiri dulu Cermin lelek-lelek Depan Cermin Cari cermin yang paling besar Mungkin ada di Pejabat Perdana Menteri Kemudian Dah selesai cermin Baru nak bercakap Nak sentuh Parti-parti lain Terutama Perikatan Nasional